Ini biasanya kalau impor ya tetap harus ada izinnya ya, tapi kalau yang udah ternakan sini sih enggak ya, biasanya ada copy situsnya. Ini di harga berapa kalau anakan lo? Anakan sekitar 30-an om sekarang. 30-an ya? Enggak, dia paling lompat. Dia gigit gak? Giginya ngeri banget ya? Kadang-kadang gigit. Kadang-kadang gigit, rumah sakit deket gak sih? Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSDS City. Tapi Cinta Satu Indonesia kembali channel Bobi Santu Seksi Dunia, satu waktu kita bersama Phoebe. Halo, lanjut lagi. Lanjut lagi ya, ini Sultan Muda. Ini ngomong Sultan bukannya keturunan Sultan, tapi orang yang rela mengeluarkan uang untuk hobi. Ya ini punya monyet, monyet, maksudnya monyet? Primata ya? Iya, primata. Primata terkecil di dunia. Marmoset. Tapi gak dilindungi ini? Ini enggak, dan ini biasanya kalau impor ya tetap harus ada izinnya ya. Tapi kalau yang udah ternakan sini sih enggak ya, biasanya ada copy situsnya aja sih. Oh, pakai copy situsnya aja ya? Iya. Pakai microchip gak sih ini? Enggak. Nah, justru ini hewan ini masih di develop di Indonesia, om. Karena belum banyak orang yang ngerti untuk penanganan hewan ini. Oh. Pecuali kalau di Asia tuh yang udah major di Thailand ya. Iya, iya, iya. Emang jenak? Jenak ini, enggak apa-apa kok. Nah, ini namanya Chiko. Dari baby sama aku, ini kamarnya di sana sebenarnya. Dia cuman, itu sama orang asing ya? Gue jangan dari deket ya. Enggak, enggak. Dia paling melompat. Dia gigit gak? Giginya ngeri banget ya? Eh, kadang-kadang gigit. Kadang-kadang. Kadang-kadang gigit. Rumah sakit deket gak sih? Kalau ini mirip kayak digigit apa ya? Hamster kali. Buset. Sini sayang. Jadi ini primata terkecil di dunia. Benar. Nah. Dia gak bakal kabur. Dia kenal orang? Kenal. Itu gak ngeri itu loh kebuka gitu. Nanti mungkin mau, soalnya ini kan biasa ini kandang buat karantina Macau juga. Aku ada Macau. Eh, eh. Sama Marmo. Dia mirip sugar glider. Lompat. Oke. Itu. Tapi gak mirip monyet ya? Ehm. Gue liatnya sih gak mirip monyet gitu loh. Kalau aku ngeliat mukanya sih muka monyet, badan sugar glider ya? Iya, makanya lebih mirip sugar glider. Nah, ini kenapa kandangnya di luar? Hah? Karena tadi aku baru ini develop kandangnya di improve gitu buat jemur outdoor nih salah satu ini. Ini betina. Ini betina ini. Nah, ini yang lumayan galak karena dia udah indukan. Oh, oke. Nah, ini jantannya nih kandangnya. Ini ada informasinya juga. Jadi kalau teman-teman mau main apa sih gitu nih. Marmoset. Common marmoset. Ini nama latinnya. Oh. Electric Jackus. Itu list concern. Status konservasinya. Jadi gak dilindungin oh. Oke. Di dunia gak dilindungi ya? Enggak, dilindungi gitu. Jadi di dunia gak dilindungi. Cuma beberapa jenis dia ini ada yang dilindungi, Om Bobi. Hah? Jadi beberapa jenis. Yang putih ya ini ya? Ini enggak, gak dilindungi. Kepalanya ada garis tengah putih ya? Iya, ada yang putih, kuping hitam. Ada juga yang jamul itu tamarin beda. Tamarin tamarin. Cutton top. Harganya juga kalau ada yang jual lebih gila ya. Semobil-semobil. Mana ada teman tiara. Oh. Tapi gak boleh di. Iya, iya. Iya, iya. Kalau di vlog. Nah, ini sifatnya. Ini hewan liar. Mana dia? Di kolong, biarin aja. Oke. Ini hewan satwa liar apa? Yang domestikasi? Ini hewan liar. Hewan liar. Tapi dia di kota banyak, kayak tinggir kota ya, suburb gitu. Iya. Tuh. Makannya apa nih ini? Ini dia makannya itu pagi itu bubur semacam bubur sun. Ada yang khusus buat little primate gitu. Terus ada ulat hongkong. Oh iya, hidup. Ulat hongkong hidup sama jantri. Sama buah-buahan. Buah-buahan ya. Oh dia jadi makar mivora? Apa om mivora ya? Om mivora. Dia jinak? Ini agak galak. Tapi dia penasaran, jadi gak akan ganggu. Kalau dia takut nih om, dia karakternya seneng melihat ketung orang baru. Kalau misalnya ini, kalau primata itu ciri khasnya adalah dia kasih lihat ininya. Apa namanya, kelaminnya. Kalau? Kalau dia ngerasa, oh area gue nih, kan mereka dominan ya. Itu, jadi dia bakal selalu ngasih ini nyanyian. Jadi dia kalau itu dia ngasih lihat kelamin ya. Gue kalau ngasih-ngasih cakep, gue juga mau ngasih lihat kelamin. Wah itu ditangkep polisi itu yang ada. Nah ini kandangnya di sebelah sana sebenarnya kandang-kandang di depan. Dia tadi lompat ke gue. Serius jinak ya? Jinak, jinak. Nah, aku jamin. Ini kita tutup dulu ya om. Iya, iya tutup, tutup, tutup. Ini kita main sama ini aja ya. Siapa namanya ini? Ciko. Ciko. Ciko umurnya udah berapa tahun ya ini? Hampir setahun. Nah, akhiran bulan September. Nah, anakannya bisa berapa ekor? Paling banyak tiga. Tiga. Triplet tapi mati pasti satu biasa. Kalau nggak dibantu manusia ya. Oke. Dia udah milih, dia hanya gendong dua. Oh, hanya gendong dua. Nah, harga berapaan? Yang gue tahu dulu ya, sekitar 10 tahun yang lalu di 17 juta. Kalau sekarang dua kali lipatnya sih, harga pasarannya. Tiga puluhan? Tiga puluhan. Sama aja kayak Macau. Sama aja kayak Macau. BNG dulu berapa? 16-an? Keludup dari Thailand. Iya. Ya bener nggak? Pasar cak-cak malah nggak? Banyakan itu. Tapi kalau aku nggak berani ya kalau itu. Jadi aku ngambil yang emang ada farm dia udah nernak. Di sini. Oh. Jadi kalau misalnya ada apapun, aku bisa river juga. Ya. Ya, ya. Kalau Thailand emang rajanya semua ini ya. Hewan-hewan itu. Hewannya. Hewannya. Dalam karena kan tersebutnya nggak ada matahari. Kaget nggak? Iya kagetnya lompat di rumah. Gue mah takut digigit. Nggak nggak. Nggak gigit sih jarang ya. Paling ini cuma kaget lompatnya sama. Dia nggak bisa dipegang sayang-sayang gitu. Diam gitu nggak bisa? Bisa, bisa. Mesti rajin dipegang terus ya? Heee. Ya dia ngenalin orang ya? Oh detail detail. Ini di harga berapa kalau anakan lo? Anakan sekitar 30-an om sekarang. 30-an ya? Heee. Tapi aman ya? Itu umur berapa boleh diambil? Biasanya dia tuh gini, kalau primate kan emang di, ini ya, setelah apa, harusnya nggak boleh terlalu dini diambil dari indukan. Nah dia biasanya 2 bulan mulai lepas sapi, mulai mandiri, makan sendiri, nanti biasanya 3-4 bulan om, rata-rata orang ambil. Mirip kayak kucing dan anjing. Anjing kan 2 bulan. Oh iya. Oh baru 2 bulan. Ya kalau kucing lebih lama, di atas kilo kan biasanya ya, udah vaksin ya. Iya 3 bulan. 3-4 bulan ya. Dan lebih mandiri. Sebenarnya sih kalau, kalau aku juga kalau misalnya udah ada, kemarin kan aku ya satu, aku ada anakan sini. Hmm. Itu aku kasih pas 3 bulan, soalnya jaga animal welfare juga dia biar bonding sama orang tuanya juga kan. Nah kalau bonding sama orang tua, bukannya nanti dia jadi liar. Iya. Karena awalnya pasti begitu. Cuma kan kalau kita kasih makanan beda sih. Beda ya. Tidak cerita. Nah. Mandiinnya berapa lama sekali nih? Kalau ini nggak mesti sih ya. Tapi rata-rata aku paling 2 minggu, dalam 2 minggu pasti ada aku mandiin. Mandiinnya aku hanya semprot. Karena dia bisa mati kalau kesedak juga ya. Oh semprot kayak burung begitu. Iya, kayak burung aja. Ini jantan ini ya? Jantan. Tapi beda ya, kadang ada orang sampai mandiinnya detail gitu. Oh, kayak mandiin anak orang gitu ya. Lucu ya mukanya. Dia nggak kemana-mana ini ya? Nggak. Ini beneran ya, badan sugar glider muka monyet ya? Iya. Mukanya monyet ya? Iya. Mukanya doang sini. Badannya sugar glider. Sini, sini, sini. Ini kita ajak bawah. Jadi daripada piara kerak, melihat piara ini ya? Iya. Aku juga nggak berani. Sebenarnya ada yang lebih kecil om. Iya. Di dunia itu pygmy marmoset. Cuma katanya status konservasinya itu bukan least concern. Dia itu masuknya ke... Ke A ya? A1 ya? FU deh. FU tuh apa? VU. 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 Apa-apa aku lupa lah. Kalau ini kan udah masuk tretan ya? Udah masuk tretan. Jadi... Terancam? Iya. Udah terancam, jadi nggak berani. Gua pernah lihat yang kepalanya bisa muter. Iya. Hampir 360 derajat ya? Terus ada yang versi Indonesia yang namanya Tarsius. Itu dilindungi banget. Tarsius ya. Segini. Tahu ya? Jadi ini termasuk omongnya terkecil di dunia apa Tarsius? Tarsius. Ini termasuk golongannya. Cuma yang paling kecil itu adalah si pygmy sama Tarsius. Tarsius. Karena Tarsius lebih kecil ya. Iya. Kalau Tarsius malah nggak jadi kayak monyet. Dia kayak kodok. Kayak kodok ya? Dia tuh lebih liar ya? Iya, mirip Buzz Baby. Buzz Baby kan juga ini. Tapi gigitannya, wah sakit banget Buzz Baby. Ini kepala gua kiri kanan-kiri kanan buat begini. Coba terakhir nih, sebelum Om Bobi pulang. Gendeng merenuh nggak? Masukin ke vlognya. Sini. Sini sayang. Kenang-kenangan, ayo. Masukin ke vlog, udah gigit gua ntar. Enggak, enggak. Ciko, Ciko. Sayang, sayang. Dipegangnya apa ekor? Aku megang ekor dulu Om. Supaya dia nggak banyak lompat. Ini jarang dipegang ya? Kalau sering dipegang, dia jadi lengket ya? Emang jangan sering dipegang. Nanti dia nggak bisa bondi. Eh, apa? Terlalu bergantung sama kita. Nah. Akan lagi. Lucu kan? Oke, dibawa pulang. Kayak peluru dia. Ini sunggokong. Mungkanya sunggokong banget ya. Kayaknya sunggokong banget. Dan dia ini sering. Apa? Eh. Mimiknya tuh keluar banget. Narsis. Ini kalau ada kita pasti kita ngeliat mereka. Dia ngeliatin kita nih. Oh ini ya? Tuh. Nyamperin. Ini kalau warna, warna apa aja? Kalau jenis ini cuma satu. Cuma satu ya? Cuma satu. Ini cuma satu jenis. Jadi dia beda warna. Itu beda sebutan jenisnya. Dan status konservasinya juga akan pasti berbeda. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pelihara. Lebih baik yang kaman marmong set. Vibi aman. Betul. Dan nggak repot. Dan bukan yang dilindungi ya? Bukan dilindungi. Kalau dilindungi, aku nggak berani show. Benar. Gitu. Oke. Thank you buat info-nya, Vibi. Ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Vibi ya. Apa namanya? Vibi Adi Swasti Pradana. Sama Instagram. Kenapa susah amat sih namanya? Panjang amat. Ya. Gitu deh. Nama dari orang tua. Siap. Makasih Om Lobi. Tidak. 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 Tidak.